Rosa sampai jingkrak-jingkrak goyang-goyang di samping Afgan, saat Lesti Kejora nyanyikan sambungan lagu Hatiku Hampa bersama Pasha Ungu dan Neona, di atas panggung Eternity Love tadi malam. Awalnya Rosa terlihat biasa saja. Namun setelah Lesti Kejora muncul dengan nyanyikan sambungan lirik lagu tersebut, Rosa langsung kegirangan bergoyang sembari teriak memanggil nama Lesti Kejora. Pada saat bernyanyi, Pasha Ungu bawakan single Hatiku Hampa versi orisinalnya, kemudian disusul oleh Neona dengan gen reggae. Dan yang terakhir baru Lesti Kejora dengan cengkok dan alunan musik dangdut. Sontak saja, kemunculan Lesti Kejora tersebut langsung disambut penuh histeris oleh banyak penonton yang berada di bawah panggung. Penampilan dan kecantikan Lesti Kejora di acara konser Eternity Love tadi malam. Membuat para penonton dan tamu undangan terpesona melihatnya. Tampil cantik dengan baju hitam putih, Lesti Kejora terlihat bak bidadari saat melantunkan nyanyiannya di atas panggung. Terdengar dari beberapa sudut panggung, para penonton tak henti-hentinya terus memanggil nama Lesti. Dengan sebutan panggilan Dede. Bawakan lagu dengan merdu dan syahdu, dengan penghayatan yang begitu mendalam, membuat suasana di konser tersebut hening. Bak seluruh penonton fokus menghayati single yang dinyanyikan oleh Lesti Kejora tersebut. Namun, yang cukup menarik perhatian. Beberapa penonton tak sengaja tertangkap kamera sedang menangis, saat Lesti Kejora mendendangkan single terbaiknya, yang berjudul Kulepas dengan ikhlas. Bahkan beberapa tamu undangan VVIP dari kalangan artis. Secara belabelakan mengatakan penampilan Lesti Kejora sangat sempurna di acara konser Eternity Love tadi malam. Tak hanya itu, beberapa di antaranya secara terang-terangan memuji kemerduan dan keindahan suara Lesti saat melantukan lagu di atas panggung super megah tersebut. Tak ayal Banyak dari tamu undangan menyebutkan, Lesti Kejora merupakan primadona di antara bintang tamu-bintang tamu penyanyi lainnya tadi malam. Di konser Eternity Love, Lesti Kejora juga sempat berkolaborasi dengan beberapa penyanyi papan atas lainnya, seperti Pasha Ungu dan Rosa. Duit ketiga artis ternama itu, juga cukup membuat para penonton terhipnotis dengan penampilan mereka di atas panggung Eternity Love tersebut. Sebagaimana diketahui, kehadiran Lesti Kejora di konser itu ditemani langsung oleh sang suami tercinta, Rizky Bilar. Tak hanya Rizky Bilar, sang putra sematawayang mereka. Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar juga ikut menemani sang bunda konser di acara yang diselenggarakan oleh stasiun televisi SCTV tersebut. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Lesti Kejora menjadi salah satu bintang tamu paling spesial di acara konser Eternity Love Concert, yang disiarkan secara live di stasiun televisi SCTV, tepat naik 19 Juli 2023. Diinformasikan. Lesti Kejora juga sempat berkolaborasi dengan beberapa penyanyi papan atas lainnya di konser tersebut. Tak tanggung-tanggung, Lesti Kejora berkesempatan menyanyikan lima single terbaiknya di panggung spektakuler tersebut. Acara yang dipandu langsung oleh Marcel Chandrawinata, Ben Kasyafani, dan Misha Chandrawinata tersebut, juga dimeriahkan oleh beberapa penyanyi top lainnya. Seperti, Ungu Ben, Rosa, Lesti Kejora, Afgan, Armand Maulana, Maudi Ayunda, Serina, Mawar De Jong, Shana Senen, Naura Ayu, Neona, Tisa Biani, Restu, Phil dan Selvi Yama dan Raralida.